Yesaya Pasal 62 Ayat 1-12 Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah. Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem. Dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Dan sesungguhnya, aku tidak akan memberi gandumu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya. Orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi, orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion. Sesungguhnya, keselamatanmu datang. Sesungguhnya, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus. Orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari. Kota yang tidak ditinggalkan.